Breaking News Kompas TV bersama saya, Timothy Marbun. Saudara, sidang perintangan penyidikan atau obstruction of justice dari kasus pembunuhan Yosua hari ini akan kembali dilanjutkan. Dan sidang hari ini beragendakan pemeriksaan terdakwa dan juga mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan. Berdasarkan keterangan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, hari ini akan digelar tiga agenda dalam sidang perintangan penyidikan. Di antaranya adalah pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin yang kemudian setelah sholat Jumat, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Sementara di ruang sidang terpisah, pengadilan negeri Jakarta Selatan juga menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan dari pihak terdakwa Irfan Widianto. Tiga orang ahli yang dihadirkan yaitu ahli hukum atau ahli hukum pidana, ahli ITE, dan psikolog forensik. Kita akan langsung mempantau situasinya di sana bersama jurnalis Kompas TV di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ada Tifal Solesa di pengadilan negeri. Pagi, Tifal. Bagaimana nanti, dari tadi saya sempat menyatakan ada tiga sidang yang akan berlangsung, bagaimana urutan sidang perintangan penyidikan hari ini, dan benarkah bahwa biasanya kita melihat sidang dimulai pada pukul 10, benarkah akan dimulai lebih awal terkait dengan hari ini yang merupakan hari Jumat yang nanti akan terpotong sholat Jumat? Kabarnya demikian. Terakhir kali kami konfirmasi kepada Juyamto, Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa akan ada dua agenda sidang yang bakal berlangsung secara bersamaan jadwalnya. Pada pukul 9 pagi nanti kemungkinannya, semoga ini tidak ada perubahan lagi, pada pukul 9 nanti di ruang sidang utama, akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa obstruction of justice atau perintangan proses hukum atas nama Arif Rahman Arifin. Sementara nanti di ruang sidang tiga, sidang yang berbeda akan dilaksanakan untuk terdakwa Irfan Widianto. Ia juga dijerat dengan dakwaan obstruction of justice atau perintangan proses hukum atas pembunuhan Yosua. Agendanya untuk sidang Irfan nanti adalah mendengarkan keterangan ahli pidari, ITE dan ahli psikologi. Itu untuk agenda yang bakal berlangsung pada pagi ini. Sementara nanti siang, selepas ibadah sholat Jumat, atau kalau dalam jadwal yang kami terima sekitar pukul setengah 2 siang nanti, waktu Indonesia bagian Barat, di ruang sidang utama, nantinya sidang pemeriksaan terdakwa akan dilakukan untuk dua terdakwa yang berbeda. yakni untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria. Sebagai pengingat saja bahwa kemarin dalam agenda persidangan terakhir, untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nur Patria, dan juga Arif Raman Arifin, Hakim Ketua Ahmad Suhel sempat menyampaikan bahwa untuk pemeriksaan terdakwa akan dilaksukan terlebih dahulu untuk ketiga terdakwa yang langsung ditangani oleh Ahmad Suhel dan juga dua hakim anggota lainnya. Nah, barulah kemudian nanti setelah pemeriksaan terdakwa ini di pekan berikutnya, atau di agenda sidang berikutnya, akan diperiksa pihak-pihak dalam hal ini, saksi ataupun ahli yang meringankan terdakwa yang didatangkan oleh tim penasihat hukum para terdakwa. Barulah kemudian setelah itu masuk dalam agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sudah ditegaskan bahwa dari majelis hakim akan mendahulukan pemeriksaan terdakwa terlebih dahulu, baru kemudian akan ada pihak-pihak yang bakal dibawa dari tim penasihat hukum yang akan diperiksa kemudian. Itu untuk agenda yang bakal berlangsung nanti di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara sejauh ini yang kami pantau di pengadilan negeri Jakarta Selatan juga, Timoti, kami masih menanti kedatangan dari para terdakwa yang akan menjalani proses persidangan hari ini, baik itu dari Hedra, Agus, Arif Rahman Arifin, dan juga Irfan Widianto. Sebagai pengingat kembali bahwa Hendra dan Agus Repatria ini dilakukan penahanannya begitu di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Jawa Barat. Sementara untuk terdakwa Irfan Widianto ini dilakukan penahanannya di rutan Barreskrim, Mabes, Pori. Sambil kita juga menunggu nanti agenda sidang yang bakal berlangsung di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sementara demikian, Timoti. Terima kasih Tifa, selesai kita menantikan bagaimana nanti jalannya sidang yang rencananya akan dimulai lebih awal, dimulai pada pukul 9 pagi ini.